Intro Kecelakaan di Purwakarta melibatkan bus karyawan PT Indorama dengan damtrek Peristiwa itu terjadi di Jalan Pasukir Ahmad, tepatnya di Pertigaan Patung Bima, Kelurahan Bundar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Minggu 22 Januari 2023 malam Akibatnya, Patung Bima yang menjadi salah satu patung ikonik di Purwakarta tersebut rubuh ditabrak damtrek Kecelakaan bermula ketika damtrek dengan nomor polisi B-9088JD melaju dari arah Cigania menuju Sindangkasih mengalami remblong Truk tersebut menabrak Patung Bima dan bus karyawan PT Indorama dengan nomor polisi B-7160KAA yang melintas dari ke arah Jatiluhur Maman, 47 tahun, warga sekitar Pertigaan Patung Bima yang juga menjadi saksi mata mengatakan Truk melaju dengan kecepatan tanpa ada indikasi pengereman Iya, jadi dari atas Cigania udah ngebut truknya, terus kayak hilang kendali Akhirnya nabrak Patung sama bus karyawan Ucap Maman saat ditemui Tribun Jabar Aidi di lokasi kejadian pada Minggu 22 Januari 2023 Idris, 60 tahun, sopir bus karyawan PT Indorama mengatakan bahwa ia sedang membawa sekitar 20 penumpang yang hendak pulang Jadi memang ada 20 penumpang yang ingin saya antar pulang Saya mau ke arah Sindangkasih, tiba-tiba truk dari atas nubruk kendaraan saya Ucap Idris Dia mengaku karyawan yang berada di dalam bus dan dirinya tidak mengalami luka-luka Namun bus yang ia kendarai mengalami kerusakan parah Karyawan juga sudah pada pulang, ada yang dijemput, ada juga yang naik ojek ucapnya Daerianto mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 21.50 WIB Kecelakaan tersebut diduga truk alami Remblong Beruntung pada kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa Namun sopir truk yang diduga kabur dan belum ditemukan untuk diminta keterangan oleh pihak kepolisian Pantauan Tribun Jabar Aidi di lokasi patung Bima yang merupakan salah satu patung ikon Kabupaten Purwakarta rusak parah Yang tersisa hanya bagian tubuh dan kepala patung saja Uniknya dari komentar netizen di media sosial dari Adwinanta menangatakan Waduh jadi tahu struktur penyangka patung-patung Gitu tanpa besi kah? Ada yang bisa jawab Tribuners? Komen di bawah Komen di bawah Komen di bawah